Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuli bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Gimana nih? Bu kita dan Bu Rika Alhamdulillah baik Ibu Yuli selamat datang S-S-S-S-Sari 3 Alhamdulillah hari ini Kita pedang yang kelima ya Bu Yang pedang yang kelima ini Dari sebuah layar Supervisi Akademik Yang kemarin Sudah kita laksanakan Ini adalah Pani Pasca Observasi Ini kemarin saya Melaksanakan Observasi atau Supervisi Akademik Ini dengan Ibu Dikad Kelas Pasca Ya boleh silahkan Ibu Rika Alhamdulillah Ya kemarin kita sudah melaksanakan Kediatan Ko-observasi Kediatan ko-observasi Kita juga Kediatan ko-observasi Ibu Sekarang Kita melaksanakan Kediatan ko-observasi Alhamdulillah Ya Bu Perhatian saya senang Melahkan Kediatan ko-observasi kemarin Sebenarnya Kediatan kemarin Seperti Melahkan sehari-hari Ya Pak Ya Tapi Berbedanya Ada Ibu yang Menyakitkan Nah Setelah Kemarin Melaksanakan Kediatan Pembelajaran di kolas Tentu saja Pada satu Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran Yang ingin dicapain Ibu Ya Untuk Ibu Ambulah Ibu Kemarin Apakah Mereka Ibu Sudah mencapai Tujuan pembelajaran Yang ingin Ibu Capa Secara Garis besar Mereka Sudah mencapai Tujuan pembelajaran Ini terlebih Ya Mereka Sebagai Saksua Saksua Mampu Menunjukkan Dan Menurutkan Kasa-kasa Tentang Peristiwa Malam Hari Walaupun Ada Beberapa Saksua Yang Belum Belajar Menunjukkan Kata-kata Dan Menuliskan Sehingga Perlebih Benda Saksua Jadi Saya Garis besar Sudah tercapai Ya Bu Ya Tujuan pembelajaran Nah Ibu Apakah Ada Hal-hal Yang Ibu Ibu Rasa Sudah Menjadi Hal Yang Baik Dari Yang Sudah Kita Laksanakan Di Observasi Pada Misalkan Ada Hal Yang Teru Dikembang Saya Sudah Kalau Mujuk Saya Menyusun Pembelajaran Sesuai Dari Serta Serta Dari Pembelajaran Yang Sesuai Dari Dari murid kita dikembangkan beberapa siadanya berdiferensiasi ya Bu ya di itu hal yang baiknya kemudian pembelajaran juga sudah sesuai dengan ibu seluruh iya 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 karena mungkin ya sifat kelas 1 beda dengan sifat dari kelas yang lain jadi ibu ingin mengembangkan penerapan pembelajaran dan berdiferensiasi untuk murid-murid di kelas 1 mungkin ya nah ini gimana Bu emang di kelas 1 ini aktif ya Bu ya aktif terus bagaimana nih Bu nah yang saya lihat mungkin kurang fokus atau kurang konsentrasi terhadap instruksi yang diberikan oleh guru mungkin seperti itu ya jadi ketika saya ingin yang dicapai mungkin banyak yang memiliki anak-anak atau fokus tapi pembelajaran karena di kelas 1 itu tidak akan fokus dan akan selamanya begitu karena daya fokus anak kita satu-satunya menit jadi kalau kita harus terbiasa dengan anak yang memiliki jadi sehingga tujuan saya yang pertama yaitu lebih memahami membaca membaca lebih mampu menurutkan dengan fokus dan keaktifan karena mereka yang diperlukan itu jadi mungkin kita kalau pokoknya itu akan sepanjang selama dua seminggu itu akan terus aja dan langsung kita terus tetapi tidak jadi menjadi hal yang terus kita teruskan tiap hari karena akan diranggut ke ajarannya jadi itu yang menurut ibu malam iya nah terkait dengan hal yang ibu kurang makan tadi ada nggak buencana pindah selanjutnya nanti ke depannya gitu ibu apa gitu ibu bagaimana menurut saya ya maka ingin siswa bisa menunjukkan pelajaran sesuai dengan yang berdiferensi konten dan proses yang telah saya bisa disuruhkan ini kebutuhan mereka itu bisa mengikuti karena begini ya burka kita menyiapkan konten A konten B konten B konten B sesuai kebetulan kami tapi ketika kita memberikan kerana anak itu akan proses ketika dibedakan jadi ketika saya mengasih video anak yang membaca tuh mereka pilih lihat video ketika kita kasih bacaan anak yang-anak visual atau apa yang melihat video mereka harus dikatakan harus diperlakukan sama jadi walaupun berdiferensi tapi kita tetap saja memberikan kalau memberikan apa bagian tetap sama kalau kita sebenarnya udah memisahkan kelompok ini auditorya di sini jadi ini kalau saya yang saya tangkap ya gue jadi rencana-rencana banyaknya ibu mungkin akan lebih menersiapkan lebih konten yang nanti disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ibu ya tetapi mungkin tetap saja konten-konten ini kalau untuk siswa kelas satu tetap saja si anak yang auditory tetap saja ingin menonton video yang mungkin mungkin anak apa namanya dipersilakan ya dibolehkan seperti itu nah baik terkait rencana nah tindak lanjut tadi ya Nah ukuran keberhasilan menurut ibu bagaimana di ukuran keberhasilan dibuat menurut saya keberhasilannya sudah bagus ya Bu kalau menurut saya kalau dikembangkan kalau sekarang udah berdiferensi mungkin lebih mudah memilah memilihnya tetapi prosesnya itu yang lebih susah kalau menurut saya seperti tadi ya yang hampir sekian persen bisa ke harga kalau misalkan sebagainya udah bisa ke harga jadi ukuran keberhasilan yang ingin ibu capai siswa-siswa mampu apa namanya mengikuti pembelajaran berdiferensiasi yang ibu berikan gitu ya Nah baik terkait rencana tindak lanjut yang nanti mungkin ibu akan perhatikan atau ingin ibu pimpasannya nanti di pembelajaran di kawasan itu ada dukungan enggak perlu dukungan enggak dari siapa gitu kalau di kawasan itu lebih benar sekali ya Bu apalagi dari sekolah sekolah-sekolah-sekolah yang akan menyukur segala kebutuhan dan rekan kerja yang akan berikan nasib dan bisa berkolaborasi juga jadi ya dengan kekolah-sekolah tentu saja dia terkait dengan sarana dan pasaran untuk ibu ya iya Alhamdulillah sarana dan pasaran kita di SD kita itu sangat iklim sekali oleh tempat kekolah sekolah dan sebetulnya itu juga membutuhkan ikliman atau kolaborasi dari semua orang yang ibu ya karena memang di sekolah kita ini satu komunitasnya ibu ya ya jadi perlu adanya non-kolaborasi ibu ya Nah ibu nah itu apa untuk mencapai keberhasilan kemudian ada rencana tindak selanjutnya juga yang ingin ibu capai itu kira-kira akan waktunya ibu akan melaksanakan apa yang ibu rencanakan itu di sepatunya dulu saya ingin melakukan pembelajaran di transaksi apalagi sekarang sudah mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan nanti akan terus berkelanjutan di angkatan-angkatan selanjutnya dari rangkaian supervisi yang sudah kita laksanakan dulu ya hal apa yang belum ibu sudah dapatkan dari 3 tahun ibu atau mudahnya saya mendapatkan pengalaman yang baru ya bu untuk ini dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang itu meningkatkan kemampuan saya tentu saja apa yang kita laksanakan kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas tentu saja ini terima kasih baik ibu terima kasih sekali atas kesedihan waktunya untuk bisa eh apa namanya sering ya bu ya sering kita juga berdiskusi dan bersedia juga untuk saya operasi sama kamu ibu terima kasih ibu Assalamualaikum ini kalau saya simak dari awal sampai akhir eh proses coachingnya luar biasa ya bu kita udah menjadi coach yang baik dan ini mendengarkannya betul-betul mendengarkan coachingnya gitu ya itu kalau bukan balik dari saya mungkin ada berbeda apa hal disitu bu kita merasakan enggak apa yang ibu kita rasakan saat jadi coach saat jadi coach mungkin saya harus bisa lebih mendalami mendalami posisi dari coachingnya ya bu ya gitu jadi apapun yang coaching utarakan apapun yang coaching alami itu nah bagaimana saat menjadi coach tadi gitu ya kan melontarkan beberapa pertanyaan bagaimana ibu merangkum dari analisa data yang diperoleh dari coach itu secara garis besar apa yang sudah dilakukan saya ibu sudah sesuai dengan apa namanya tugas-tugas yang seharusnya memang guru laksanakan di kolas apa namanya perangkat pembelajaran yang juga sudah lengkap dari RPP kemarin ya ibu ya alhamdulillah sudah lengkap sekali kemudian pada saat kegiatan observasi juga alhamdulillah memang sudah sesuai dengan apa yang disusul di dalam RPP tersebut untuk pembelajaran diferensiasinya itu sebetulnya sebetulnya dari buruknya dari burukannya sudah menerapkan mungkin hanya kondisi siswa di kelas satu ini yang memang kondisinya ya tapi luar biasa ya guru SD yang mengajar level bawah itu luar biasa buku apa ya semangat yang luar biasa ya membimbing siswa bocil-bocil gitu ya ya itu karena apa bu karena jujur bu saya memang selalu ada di kelas tinggi bu nah jadi pada saat kemarin lihat ibu rika yang ada di kelas satu jujur saya juga pagi ya bu ya dengan apa namanya kesabaran menghadapi anak-anak kelas satu yang ternyata memang mereka itu aktif aktif tetapi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini memang anak-anak tidak bisa dipotak-potakan seperti itu jadi kalau di kelas tinggi mungkin saya bisa yang oke kelompok ini sekarang perhatikan videonya kelompok gini silahkan dibaca mungkin bisa ya Bu ya tapi kalau anak kelas satu saya ingin lihat videonya Bu saya ya jadi semuanya itu jadi gabung gitu seperti itu kemudian nanti saya simak video observasi ibu kita yang observasi ibu rika gitu ya nah itu di saat observasi pasti ibu kita mencatat ya apa hal yang harus istilahnya akan dikembangkan kemudian tapi ini bebas dari penilaiannya jelas ya jadi hanya mencatat poin-poin apa yang penting istilahnya dalam observasi kemudian dianalisa datang nah apakah tadi ibu kita menyampaikan tidak hasil catatan kepada burika seatas observasi kalau secara garis besar kita sudah sesuai dengan apa namanya MPP ya MPP gitu berarti tidak ada catatan cenderung ya tidak ada catatan jadi setidaknya apa ya catatan penting dalam bentuk kumpang balik positif ya tidak harus selalu umpan balik negatif kan jadi bahasanya itu ada dua ya istilahnya ada yang positif ada yang negatif nah yang positifnya apa tapi yang negatifnya juga apa gitu umpan balik itu kan bisa untuk pembelajaran ibu rika nya sendiri juga kita sebagai observasi yang namanya open class ini tidak semua dulu kadang bisa gitu kadang ada grogi akhirnya saya dilihat gitu ya tapi luar biasa buka di kelas dan juga di kita di kelas untuk mempunyai situasi terima kasih nih iya sampai ketemu nanti di loka mungkin ya ya reyaitan 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 Reng przedsiębior Terima kasih.